Ayo, ayo, ayo. Kebakaran melanda permukiman pada di jalan Martapura 3, kebon melatih tanah bang Jakarta pusat pada Sabtu malam. Api berkobar di lantai 2 salah satu rumah yang kemudian menyambar ke bagian bawah. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api merambat ke rumah lain di sebelahnya. Kebakaran yang terjadi di gang sempit membuat petugas kesulitan menjangkau lokasi. Penyebab pasti kebakaran belum diketahui Para penghuni berhasil menyelamatkan diri sebelum api semakin membesar Nah udah pojok itu ya saya langsung lari keluar, bantuin Jadi yang musibah ini dua rumah Untuk penyebabnya sendiri belum tahu ya? Hah? Penyebabnya saya nggak tahu Dari atas Iya dari atas Api dapat dipadapkan dalam waktu setengah jam Tidak ada korban jiwa namun dua rumah hangus terbakar Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews melaporkan Dua rumah warga dan dua motor di lingkungan Mualah, Kecamatan Sajuwangin, Kepupaten Wajo, Sulawesi Selatan Terudah terbakar pada Sabtu sore Melihat hal tersebut kebakaran kebakaran hanya bisa menangis histeris Kebakaran diduga akibat konsleting listrik Api berhasil dipadapkan setelah petugas Damkar Wajo bersama warga berjepaku memadapkan api Tidak berapa rumah yang terbakar sini Pak? Dua rumah Dua rumah Penyebab kebakaran Pak sudah ditahu? Sebentar kita Belum di Ada korban jiwa Pak dalam peristiwa ini? Tidak ada Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Namun kerugian ditaksir sekitar 400 juta rupiah Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar, Sengkang, Ain News, Melaporka Halo selamat siang pemirsa, apa kabar anda di akhir pekan kali ini? Senang sekali saya peram, senjata dan rakan saya Arlita dikembali hari menemani anda dalam AIMIS yang khusus untuk weekend Hari ini pemirsa selain 3 berita utama tadi AIMIS yang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya Dan pemirsa yang siang kali ini kami oli dari Jakarta Di mana ada sebuah mobil menabrak separator busway di ruas jalan Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada minggu dini hari Kecilakan disebabkan minimnya lampu penerangan jalan Sehingga minibus menghantam dengan keras Hingga akhirnya ringsek dan melintang menutup ruas jalan Inilah kondisi minibus pacang menabrak separator busway di ruas jalan Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama, Jakarta Selatan minggu dini hari Minibus sering separah di bagian depan hingga membuat pembatas jalan rusak Dan kendaraan pun melintang di ruas jalan Transjakarta Kecilakan bermula ketika minibus yang dikemudikan seorang pria ini Melaju dari arah kondok indah menuju permata hijau dalam kecepatan tinggi Namun saat terada di jalan Sultan Iskandar Muda Pengemudi kehilangan kendali Perihal minimnya lampu penerangan jalan hingga terjadi kecelakaan Petugas yang mendapatkan laporan langsung mendatangi lokasi Minibus pun langsung dievakuasi dengan mobil derek Sementara separator busway yang keluar jalur langsung dikembalikan ke posisi semula Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini Kini kasus kecelakaan tunggal ini ditangani unit lakan lantas Polres Jakarta Selatan Dari Jakarta, Rizky Falufi, AIMS melaporkan Ya, Pak Birsa, Ratu sama-mak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Diserang sekelompok pereman bayaran saat berunjuk kerasa Akibat insiden ini, dua orang warga mengalami luka-luka Akibat terkenal lemparan batu dan balong Unjuk rasa warga desa Danau Indah yang didominasi emak-emak Di kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini berakhir ricu Aksi unjuk rasa tersebut menuntut kompensasi kepada perusahaan yang berdiri di sekitar pemukiman warga tersebut Saat aksi berlangsung, warga tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang tak dikenal yang diduga pereman bayaran Warga sempat melakukan perlawanan namun kelompok yang diduga pereman itu menyerang emak-emak dengan batu dan balok kayu Polisi yang berjaga sempat mengeluarkan tembakan ke udara guna menghalau masa Dua warga menjadi korban dan alami luka-luka akibat penyerangan tersebut Korban yang mengalami luka mendatangi mapolans Petro Bekasi guna membuat laporan Kita kan ngelawan-ngelawan bukan ngelawan untuk anarkis ya Kenapa itu sampai dikerahin tukang pukul, anak-anak dikerahin semua gitu Oh berarti itu diserang gitu? Oh diserang, bukan diserang lagi Menuntut pekerjaan apapun jenisnya, kita datang bersama-sama dengan surat izin lengkap Ijin kita terhitung dari tanggal 18, 19, 20, 21, sampai 22 Itu argumat, kita turun lagi bersama semua warga Termasuk ibu-ibu atau mama, semua perjun ke lapangan Tidak sampai satu jam kita diserang oleh oknum Yang mungkin pereman bayaran ataupun masalah bayaran kita gak kenal mereka Warga berharap kasus ini dapat segera ditangani oleh pihak kepolisian Pemirsa viral di Makassar, Sulawesi Selatan pelajar melakukan aksi freestyle dengan motor di jalanan Namun aksi remaja ini terhenti ketika hendak melakukan aksi yang sama Aksi freestyle jalanan berbahaya dari sejumlah remaja di Makassar, Sulawesi Selatan Viral di media sosial Pelaku beraksi dengan mengangkat ban depan motor sambil berkendara zigzag Ulah pelaku yang masih pelajar ini membahayakan pengendara dan pengguna jalan lainnya Setelah menjadi sorotan masyarakat, polisi turun tangan dan langsung menangkap pelaku Tim patroli perintis presisi Direkturat Samapta, Polda, Sulawesi Selatan Mengamankan seorang pelaku freestyle yang selama ini sering melakukan kegiatan freestyle di jalan raya Yang mana sangat membahayakan dirinya sendiri termasuk meresahkan masyarakat pengguna jalan lainnya Selain memberi sanksi tilang, polisi juga menyita sepeda motor hingga 3 bulan ke depan Untuk memberi efek jera pada pelaku Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, INews melaporkan Gunung warapi di Sumatera Barat kembali erupsi Letusan di susu lembusan asap vulkanik terus-menerus keluar dari kawah Terjadi hujan abu di kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar Pemirsa serta berdampak pada penutupan Bandara Internasional Minangkabau di Kabupaten Padang, Pariaman Gunung warapi di Kabupaten Agam Tanah Datar Sumatera Barat Kembali erupsi pada Jumat siang sekitar pukul 12 lebih 19 waktu Indonesia Barat Letusan terjadi selama lebih dari 1 menit Disusul lembusan asap vulkanik terus-menerus keluar dari kawah di puncak Gunung warapi Asap tebal setinggi 300 hingga 500 meter Ke udara tertiup angin yang mengarah ke timur laut, timur, dan tenggara Hingga mengakibatkan terjadi hujan abu tipis hingga tebal di kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar Hujan abu juga turun dan mengakibatkan penutupan untuk seluruh penerbangan Dari dan ke Bandara Internasional Minangkabau di Kabupaten Padang, Pariaman Seterkam adanya letusan dengan ketinggian kolom tidak teramati karena terutup kabut Untuk arah angin terpantau ke arah Padang Panjang Hujan abu terpantau info dari masyarakat itu ke arah Padang Panjang Di seismograf itu terekam tremor yang menandakan adanya Bisa disebabkan oleh peningkatan fluida Bisa juga karena ada getaran abu Bisa juga karena adanya asap yang terus menerus Hujan abu vulkanik erupsi Gunung Marapi yang terus terjadi Membuat mengimbau masyarakat di daerah terdampak Agar menggunakan masker untuk menghindari infeksi saluran penapasan Akibat paparan abu vulkanik Warga juga diimbau mengamankan sarana air bersih Dan membersihkan atap rumah dari abu vulkanik yang menumpuk Dari Bukit Tinggi Sumatera Barat, Nuwai Yusi Kumbang, INews melaporkan Pemirsa lonjaka penumpang di puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru terjadi di pelabuhan Bakau, Nilampung 43.000 penumpang telah menyeberang dari Sumatera ke Pulau Jawa hari Sabtu kemarin Puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru terjadi di pelabuhan Bakau, Nilampung pada hari Sabtu Jumlah penumpang melonjak dari hari-hari biasanya Tampak dari kantong parkir dan rumah gaya yang penuh dengan kendaraan penumpang Kepadatan ini terjadi sejak pagi hari 43.000 penumpang dan 9.400 kendaraan telah menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa kemarin Tolong diperhatikan nanti ada pos-pos yang seperti 5 tahun yang lalu Orang yang tua nggak bisa menggunakan HP Jadi dia masih bisa beli tiga Jadi maksud saya jangan memberi kesempatan sama si calon Ya kan? Kasian orang tua-tua kadang-kadang Nggak semuanya yang mahir bagian Untuk menantisipasi lonjakan penumpang BKS DB Bakau Huni telah menyiapkan 33 kapal Dengan 55 perjalanan setiap harinya Dari Lampung Selatan, Lampung Harry Fulstiawan, Ainews melaporkan Pemirsa banyaknya kendaraan pemudik Juga membuat arus lalu lintas di Rastol Palimanan Kanci padat merayap Ya sementara sehari jelang Natal Pemirsa banyak kendaraan yang terjebak macet Hingga membuat para pemudik memadati terminal bus Kalidaras Jakarta Sehari jelang malam Nisa Natal Ribuan warga yang ingin mudik memadati tol Palimanan Kanci Kendaraan yang melintas terpantau dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah Sejak Sabtu malam, kepadatan sudah terjadi di ruas tol Palimanan mengarah ke Pejagan Terpantau di ruas tol ini didominasi roda empat pribadi Bersamaan dengan truk-truk ekspedisi yang berjalan pelan Diperkirakan volume kendaraan pemudik yang hendak mengisi waktu liburan ini Masih akan terjadi hingga sore nanti Petugas di beberapa res area menerapkan sistem buka-tutup Demi tidak membuat penumpukan kendaraan Sebelumnya pada malam hari calon penumpang yang hendak merayakan liburan Natal dan Tahun Baru Mengalami penumpukan di terminal Kalidaras Jakarta Penumpukan terjadi akibat armada bus terjebak macet Mayoritas pemudik ingin melakukan perjalanan ke kampung halamannya Di Pulau Sumatera dan Jawa Tengah Guna menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru Bumi Ayu Bumi Ayu Bisnya sudah datang? Belum, katanya masih buka sih Rencananya memang kata PO-nya jam berapa Pak sampai sini bisnya? Katanya bisnya macet, musik buka sih kurang jelas sampai sini Bapak dari jam berapa di sini Pak? Dari jam setengah enam Dari jam setengah lima Kalau informasi dari PO-nya Rencananya datang jam berapa abisnya? Abis maghrib, cuma sampai sekarang belum sampai juga Sebenarnya sudah nyari sinar jaya Cuma semuanya kosong Di aplikasi online juga kosong Semuanya habis Sejumlah penumpang tujuan Jawa Tengah Mengeluhkan keterlambatan bus Dan kenaikan harga tiket bus sebesar Rp70.000 Tim Liputan, AINUS melaporkan Pemirsa mesin kode batang tiket Atau mesin scan barcode tiket penumpang Di Pelabuhan Merak, Banten Menggali gangguan pada Sabtu kemarin Dan hal ini membuat penumpukan penumpang Yang antri karena tidak bisa naik ke kapal Sebelum scan barcode tiket masing-masing Antrian panjang calon penumpang terjadi Di Pelabuhan Merak, Banten Lantaran mesin pembaca kode batang Atau scan barcode tiket mengalami gangguan Calon penumpang bahkan harus menunggu Hingga satu jam lebih Hingga beberapa di antaranya terlambat Naik ke kapal feri Kurangnya informasi dan koordinasi Antara petugas yang berjaga Membuat calon penumpang bingung Ada yang sempat diminta menunjukkan Kantu tanda penduduk Untuk menyesuaikan dengan tiket yang dibeli Namun petugas lain tetap meminta Untuk scan barcode agar bisa masuk ke kapal Menurut pihak ASDP Indonesia Ferry Pihaknya sudah memeriksa mesin barcode Yang beberapa hari terakhir memang mengalami kendala Pihaknya juga sudah melakukan strategi lain Yang bersifat teknis Jika kembali terjadi gangguan Piket pak scan, scan barcode Ini berapa lama ngantri tadi? Tadi kurang lebih satu jam Selama ini kenapa ini? Ketanya ini nggak bisa digunakan Rusak? Nggak tahu gangguan apa rusak Tadi sempat juga katanya dipulak-balik juga tadi ya? Iya, tadi sini sama pakai KTP Jadi balik lagi, sini ikan lagi Ini gangguan pakai barcode Kalau misalnya kayak begini malu Mengganggu lah Mengenai barcode Kemarin ada beberapa kejadian Tapi jadinya kecil Tapi kami sudah evaluasi Dari segi ke sistem manis Seharusnya probabilitas Untuk barcode yang tidak Yang error Maka akan kecil Tapi jika ada Maka kami punya kontingensi di lapangan Yang sifatnya sangat teknis Tapi bisa kami atasi Calon penumpang berharap Agar tidak ada lagi kejadian mesin Pembaca kode batang yang terganggu Agar perjalanan libur natal Dan tahun baru mereka bisa berjalan lancar Dari Cilegon, Banten Iskandar Nasution Ainews Laporkan Pemirsa ada yang berbeda Di Ciamis, Jawa Barat Di mana warga lintas agama Saling bergotong royong Membantu umat Kristiani Dalam menyambut perayaan hari natal Di sini Warga bersama-sama Menghias pohon natal Yang bertemakan Pemilu 2024 Warga lintas agama ini Di gereja Katolik Santo Yohanes Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Penuh sukacita bergotong royong Menghias pohon natal Uniknya lagi Pada tema natal kali ini Para penerbangan dekorasi bertemakan Pemilu Dengan slogan Ajakah menyukseskan pemilu damai 2024 mendatang Kehangatan warga Dalam bertoleransi ini Sudah terjalin secara turun-temurun Sebagai bantu terpeliharanya Kerkunan umat beragama Di kampung gelebak Yang sudah ditapkan Sebagai kampung kerkunan Oleh pemerintah daerah Kabupaten Ciamis 2024 nanti Akan diadakan pemilu Seperti yang sudah Warga-warga ini tahu Tema kali ini juga Kita gunakan pemilu Dari mulai kainnya Itu merah putih Lalu slogan-slogan Yang tersimpan di situ juga Ada no go put Semoga pemilu damai Dan masih banyak lagi Slogan-slogan yang lain Yang bisa dilihat Ini pernah ini Membangun Memasang sesuatu Di pohon natal Belum pernah Ini baru kali ini Kampung kerukunan Karena temanya Pemilu Temanya pemilu Jadi kita sama-sama Memasang di sini Ya suka cita natal kami Ini kan untuk Dengan tema pemilu Selain mengajak warga Untuk menyusaskan Pesta demokrasi Suasana keakraban Dan kehakaran masyarakat Lintas agama Yang sudah terjalan Di kampung kerukunan ini Diharapkan menjadi Contoh warga lain Khusus tidak Mesaling menghargai Umat beragama Dari kebupatan Ciamis, Jawa Barat Aceh Muslim Ayus melaporkan Pemirsa untuk mengetahui Persiapan misa natal Kita terhubung dengan Rekan Ayu Pratwi Di Gereja Katedral Jakarta Dan Hari Tambayong Di Gereja Katedral Surabaya Kita terlebih dahulu Ke Ayu Yang ada di Katedral Jakarta Selamat siang Ayu Bagaimana persiapan Pengamanan misa natal Di sana Ya selamat siang Alisa Pram Dan juga pemirsa Persiapan untuk Ibadah misa natal Yang ada di Gereja Santa Maria Di Angkat Kesurga Atau Katedral Jakarta Sudah mencapai 100% Hal ini terbukti Dari penjagaan Yang sudah dilakukan Sejak tadi malam Sebanyak 150 person Yang gabungan TNI Polri Sudah disiagakan Untuk melakukan pengamanan Di sekitar gereja Dan juga banyaknya Kursi-kursi tambahan Yang sudah berjejar api Sejak tadi malam Dan hingga saat ini Untuk gereja katedral Dapat menampung Sebanyak 3.500 Hingga 4.000 jemaat Yang nantinya bisa melakukan Ibadah di gereja ini Tentu hal ini berbeda Jika dibandingkan Dengan tahun sebelumnya Gereja katedral Melakukan pembatasan Untuk para jemaat Yang akan melakukan ibadah Dan nantinya Untuk gelaran ibadah Misa malam natal Akan dilaksanakan Pada hari ini Yaitu 24 Desember 2023 Yang terbagi menjadi 3 sesi Untuk jam setengah 5 sore Kemudian dilanjutkan Jam 7 malam Dan juga jam setengah 10 malam Ada pun untuk Nantinya Untuk gelaran ibadah Misa Untuk hari raya natal Akan diselenggarakan Pada esok hari Yaitu Di tanggal 25 Desember 2023 Yang akan terbagi Menjadi 3 sesi Yang dimulai dari Jam 8 pagi Dilanjutkan jam 11 siang Dan juga Dilanjutkan jam 5 sore Ada pun Untuk tema natal Pada tahun ini Tidak berbeda jauh Dengan tema natal Di tahun 2022 Yaitu Pemuliaan kepada Allah Dan damai sejahtera Di bumi Yang sama-sama Memberikan arti Kepada kita semua Bahwa dengan harapan Nantinya Sukacita damai natal Bisa dirasakan Oleh seluruh umat manusia Dan untuk tema Dekorasi pada tahun ini Yaitu Cinta bumi Dan budaya nusantara Mewarnai Sukacita natal Hal ini terbukti Dari ornamen-ornamen Yang ada di Gereja katedral ini Bahwa tadi kami melihat Juga ada ornamen Wayang Kemudian juga Ada ornamen dari Kalimantan Serta kami juga Tadi melihat Ornamen-ornamen Pernak-pernik Yaitu ada boneka-boneka Pahat Yang didangkan langsung Dari Banyuwangi Sebagai bentuk Karya dari Anak-anak bangsa Demikian dari Gereja katedral Kembali ke studio Dan Ayu Kalau di Jakarta Gereja katedral Sudah 100% Siap untuk Merayakan Atau melakukan Misa malam natal Nanti malam Bagaimana dengan Gereja katedral Di Surabaya Sudah bersama kami Rekan Hari Tambayong Ya Rekan Hari Bagaimana persiapan Dengan gereja katedral Di Surabaya Untuk malam nanti Ya Tadi saya berada Di gereja Kristen Indonesia Di kawasan jalan Diponogoro Surabaya Dimana Persiapan juga Dilakukan oleh Pihak gereja Dan saat ini Juga masih ada Beberapa jemaat Yang untuk Berdoa Dan juga melakukan Persiapan untuk Nanti sore Yang akan digelar Misa natal Pukul 17.00 Dan ada dua sesi Dan satunya Tempat pukul 18.30 Nanti akan Dilakukan Misa Malam natal Dan saat ini Persiapan juga Dilakukan oleh Bihak gereja Kristen Indonesia Yang berada Di kawasan jalan Diponogoro Surabaya Ini Selain Persiapan untuk Nanti sore Juga ada Bihak amanan Yang juga melakukan Pengamanan Di sekitar Kawasan jalan Diponogoro Surabaya Atau di depan Gedung gereja Kristen Indonesia Ini Peramdan Saat ini Masih tampak Beberapa dari jemaat Sudah melakukan Persiapan Untuk nantinya Masuk jemaat Yang akan Berdoa Di gereja Kristen Indonesia Ini Peram Baik Terima kasih banyak Atas laporannya Hari Tamboyong Langsung dari Gereja Kristen Indonesia Di Surabaya Dan sebelumnya Ada rekan Ayu Pratwi Di gereja Katedral Jakarta Selamat bertugas Kembali rekan-rekan Ya Bermirsa Jelang Perayaan Natal Perajin ukir Perjamuan kudus Dan patung rohani Di Jepara Jawa Tengah Ini kebanjiran order Banyaknya pesanan Yang diterima Membuat rajin Kewalahan Karena harus terkirim Sebelum hari Raya Natal Galeri milik Dandi Setia Di kawasan sentra patung Desa Mulyo Harjo Jepara Jawa Tengah Kebanjiran pesanan Berbagai karya seni Ukir rohani Dari ukir relif Perjamuan kudus Mimbar altar Patung Yesus Hingga salib Berbagai ukuran Sejak bulan Oktober lalu Dirinya telah menerima Pesanan hingga 70 bingkai ukir relif Perjamuan kudus Banyaknya pesanan Bahkan membuat Pemilik kewalahan Mengingat proses Pembuatan satu bingkai relif Membutuhkan waktu Cukup lama Karena seluruh bahan baku Menggunakan kayu jati Dari pertuhutani Pemesan datang Tidak hanya dari Berbagai daerah di Indonesia Namun dari luar negeri Yang relif seperti ini Itu ada pesanan 70 pisisan Terus ini udah Nanti sebelum Natal Harus sampai di lokasi Pemilik mematong harga Sesuai ukuran Dan tingkat kerumitan Bingkai ukir Perjamuan kudus Dijual dari harga 7 juta hingga 55 juta rupiah Mimbar altar Dijual di harga 15 juta hingga 45 juta rupiah Sementara patung salib Yesus dijual dari Harga 1,5 juta Hingga 65 juta rupiah Dari Jepara Jawa Tengah Alif Sutarto Anyus melaporkan Pemirsa pohon natal Biasanya berbentuk Pohon cemara Dengan berbagai macam Hiasan Tetapi kali ini Berbeda di gereja Santo Yosef Palembang Sumatera Selatan Pada momen natal Tahun ini Gereja dihiasi Pohon natal Yang terbuat Dari ribuan Botol plastik bekas Pohon natal Pohon natal unik ini Berdiri gagah Di depan gereja Santo Yosef Palembang Sumatera Selatan Berbeda dari pohon natal Pada umumnya Yang dibuat dari Pohon cemara Dengan berbagai macam Hiasan Seperti lampu Kerlap-kerlip Bintang Malaikat Dan lonceng Pohon natal Yang satu ini Terbuat dari Ribuan botol Plastik bekas Yang dihias Dengan lampu Kerlap-kerlip Yang membuat Pohon natal Tampak lebih cerah Dan berwarna Setidaknya terdapat Hampir 400 botol Plastik bekas Sebagai bahan utama Untuk membuat Pohon natal Setinggi 2 meter ini Dan diperlukan Waktu hampir 2 minggu Untuk merampungkan Pohon natal tersebut Pembuatan pohon natal Berbahan dasar Botol plastik bekas Ini diinspirasi Oleh ajakan Bapak Paus Untuk memelihara Lingkungan hidup Ini terinspirasi Dari ajakan Bapak Paus Pada tahun 2016 Tentang Laut Datusi Dimana kita Kembali harus Memelihara Lingkungan hidup Salah satunya adalah Botol minum mineral Atau plastik-plastik yang lain Yang bisa dimanfaat Dalam pembuatan Pohon natal Dari botol Minuman plastik ini Tidak hanya dilakukan Oleh umat katolik saja Tetapi juga ikut dibantu Oleh beberapa Umat buddha dan hindu Sehingga Pohon natal Dari botol plastik bekas ini Tidak hanya untuk Memelihara lingkungan hidup Tetapi sebagai Wujud kerukunan Antar umat beragama Dari Palembang Sumatera Selatan Bambang Irawan Ainyus melaporkan Pemirsa Capres Semuk Rurut 3 Ganjar Pradaowo Melanjutkan kampanye Dengan menemui Para nelayan Dan memberi daya ikan Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Jika terpilih menjadi presiden Ganjar berjanji Akan menyelesaikan Semua masalah nelayan Indonesia Calon presiden nomor urut 3 Yang diusung Partai Perindu Ganjar Pradaowo Melanjutkan safari Politiknya di Jawa Barat Kali ini Ganjar menemui Para nelayan Pembudidaya ikan Penambah garam Dan pengolahan ikan Di tempat pelelangan Ikan Karansong Kabupaten Indramayu Dalam kunjungannya Ganjar mendengarkan Semua keluhan Para nelayan Termasuk diantaranya Masalah administrasi Bahan bakar yang terbatas Serta modal usaha Jika terpilih menjadi presiden Ganjar berjanji Akan menuntaskan Semua masalah Yang dikeluhkan Para nelayan Dan mereka Butuh dibantu Satu dari sisi pendangkalan Dua dari sisi surat Surat kapal Yang mereka merasa Migrasinya ini Cukup lama Saya kira ini Perlu dipercepat Tadi saya tanya Soal BBM Ternyata kalau BBM Yang kapal besar Tidak masalah Yang kapal kecil Bermasalah Terus yang berikutnya Adalah modal usaha Dari nelayan Ada dua scheme Sebenarnya Yang mereka harapkan Satu scheme perbankan Dua dari kooperasi Sehingga ini Yang bisa kita coba Untuk bisa Menyelesaikan Persoalan mereka Selain itu Ganjar Pranowo Juga berjanji Akan memberantas Preman-preman di laut Yang kerap meminta Pungli Dan meresahkan Para nelayan Nantinya Ganjar akan mengerahkan Tim dari Kementerian Kelautan Dan Kepolisian Untuk berpatroli Secara rutin Di perairan Indonesia Dari Indramayu Jawa Barat Irvan Hardiansyah Hoi Rudin Ainius melaporkan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo Bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD Menghadiri acara Salawat Persatuan Indonesia Di lapangan Pak Jarakan Probolinggo Jawa Timur Pada Sabtu malam HT menegaskan Mahfud MD Merupakan pejuang rakyat Yang memenuhi Berbagai kriteria Sebagai pemimpin Partai Perindo Partai Perindo menggelar Acara Salawat Persatuan Indonesia Di Probolinggo Jawa Timur Acara dihadiri oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo Ketua Harian DPP Partai Perindo Dr. TGB Haji Muhammad Zainul Majdi Dan calon Wakil Presiden Partai Perindo Mahfud MD Dalam kesempatan ini Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo Berbicara mengenai Lima kriteria pemimpin Indonesia Seperti memiliki Ilmu pengetahuan tinggi Adil, amanah, berani Dan sehat jasmani rohani HT menyebut Mahfud MD Masuk dalam lima kriteria tersebut Saya minta tolong Kalau Pak Mahfud Berjuang Untuk rakyat Indonesia Harus Bisa jadi Wakil Presiden Harus dijadikan dulu Betul nggak? Harus jadi dulu Baru bisa berjuang Buat kita semua Buat rakyat Kabupaten maupun kota Saya tahu Sebagian dari kota Juga di sini Sementara itu Calon Wakil Presiden Mahfud MD Meminta masyarakat Untuk cerdas Dalam memilih pemimpin Mahfud meminta masyarakat Untuk memberikan suaranya Pada pemilihan Presiden 14 Februari 2024 Silahkan dipilih Yang penting adalah memilih sesuai dengan hati nurani Dengan memilih calon yang menurut saudara adalah terbaik Saya sendiri kalau misalnya diberi amanah dan dipercaya oleh rakyat Insyaallah juga akan bekerja dengan cara-cara yang tadi disebutkan oleh Bapak Hari Tanu Kibibyo Acara Salawat Persatuan Indonesia digelar di lapangan penjarakan Progolinggo Jawa Timur Selain itu bersalawat acara juga diisi oleh ceramah agama serta motivasi kebangsaan dan sejumlah hiburan Tim Liputan AINIS melaporkan Sementara itu pemirsa cawpres nomor urut 2 lanjutkan kampanyenya ke pasar keramajati Jakarta Timur Gibran juga mengecek harga bahan napangan serta biselah turahmi ke padagang pasar keramajati Calon wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Arkebumi Keraka Biselah turahmi ke para pedagang yang berada di pasar induk keramajati Jakarta Timur Gibran biselah turahmi sekaligus mengecek ketersediaan sayur dan buah yang ada di pasar induk keramajati Gibran juga sempat mencicipi buah-buahan seperti melon dan durian yang tersedia di pasar dan juga membeli beberapa buah tersebut cawpres nomor urut 2 itu juga menyiapkan para pendukungnya yang berada di pasar induk keramajati dan banyak juga pedagang yang tidak mau melewatkan kesempatan untuk meminta foto dengannya kedatangan capres 01 Anis Rashid Baswedan disambut para santri di Brebes Jawa Tengah minggu dini hari di hadapan para santri Anis menjanjikan sembako yang murah hingga mudahnya akses lapangan kerja kedatangan capres 01 Anis Rashid Baswedan disambut ribuan santri di pondok kesantren Assalafiyah desa Luhuragi kecamatan Bulutambang, kabupaten Brebes Jawa Tengah minggu dini hari sebelumnya para santri telah menunggu hingga 6 jam sejak Madrid karena rombongan Anis terjebak macet di tol Cipari di hadapan para santri Anis mengungkapkan masyarakat Jawa Tengah mulai menginginkan perubahan ke arah lebih baik masyarakat ingin sembako murah dan terjangkau, lapangan kerja mudah hingga pupuk yang murah dan mudah diperoleh bagi para kani selesai berdialog dengan santri Anis menukar cendera mata berupa sorban dengan pengasuh pondok pesantren Assalafiyah Kiai Haji Subhanmah Alhamdulillah kami berdialog dengan para petani di Kecamatan dan larangan kabupaten Brebes Jawa Tengah dari Brebes Jawa Tengah, Unibar Anius melaporkan sementara itu, Pemirsa Calon Wakil Presiden nomor 1 Mohaimin Iskandar melanjutkan kampanyenya ke Kabupaten Kudus Jawa Tengah Cak Imin menghadiri acara Amin Priner dan berdiskusi dengan para pelaku MKM Jawa Presiden nomor 1 Mohaimin Iskandar melanjutkan kampanyenya ke Kabupaten Kudus Jawa Tengah dengan menghadiri acara Amin Priner dan berdiskusi bersama para pelaku UMKM Dalam kesempatan itu, Pus Imin mendengar keluhan dan aspirasi dari pelaku UMKM soal masalah akses permodalan, perizinan, dan penjualan Mohaimin berharap UMKM di Indonesia bisa naik kelas Hal tersebut diakini dapat terrealisasi jika pemerintah berani melakukan perubahan dari segi investasi Sehingga UMKM di Indonesia bisa menuju tingkat global Kalau namanya komprehensif, permodalan, regulasi, tata kelola, pendampingan, pemasaran di tingkat global Ya ibaratnya kita harus belajar dari Tiongkok melakukan penyerangan global Karena tidak ada kesungguhan, Pak Jokowi sampai marah dua kali Itu karena belum ada gerakan masif Baru bersifat imbauan, bersifat aturan Ini harus digerakkan Kita boleh belajar dari pengalaman pemerintahan manapun ya Kalau gerakannya masif, itu baru bisa di Indonesia ini Tapi kalau sekedar aturan, apalagi imbauan, gak akan Jika terpilih, Mohaimin berjanji akan mengelola APBN dan merombak total kredit usaha rakyat untuk UMKM kaum muda Sehingga para pelaku usaha bisa mendapatkan modal dengan mudah tanpa bunga yang menyulitkan Dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Moharlin Ainews melaporkan Pemirsa sejumlah momen menarik terjadi saat debat cawapres Jumat malam dan mendulang perhatian warga net Di antaranya adalah mikrofon cawapres nomor urut 1 Mohaimin Iskandar terjatuh dari podium Selain itu, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dengan cepat berganti kostum di segmen akhir debat Calon wakil presiden nomor urut 1 Mohaimin Iskandar mengundang sorotan dalam debat cawapres Jumat malam Di antaranya, ia kerap melontarkan kata selepet saat berbicara Selain itu, mikrofonnya terjatuh dari meja podium Usai bertanya kepada cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Bumi Geraka Gibran pun lantas menahan tawa Yang dibangun bukan hanya solo saja 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa Kalau kita pengen fair ya Gus Gus, Gus, Gus Jumlah Terima kasih telah menerima kasih telah menonton Kejutan dalam debat yang disenggarakan KPU Jumat malam Gibran terlibat saling serang argumen dengan cawapres dari paslon lainnya Kejutan dalam debat cawapres yang mempertemukan Mohaimin Iskandar Gibran Raka Bumi Geraka Peningkatan elektabilitas paslon nomor urut 2 bisa membuat pilpres Berlangsung satu putaran Sementara itu tim pemenangan Ganjar Mahfud Yohanis Franciscus Silema berpendapat Prediksi pilpres satu putaran hanya mimpi Karena hasil survei dinamis dan flutuatif Memang surveinya pada hari ini yang menunjukkan Bahwa paling berpeluang untuk satu putaran itu adalah pasangan Prabu Gibran Yang lain bukan gak mungkin ya Tapi peluangnya paling besar adalah Prabu Gibran Karena menuju 50% itu ya tinggal 67% lagi lah Kalau pakai data bulan Desember Ini ada yang mau bicara satu putaran Sebenarnya dalam kondisi yang panik Karena apa? Karena semua kekuatan sudah dikerangkan Koron kabarnya belanja aktivis besar, belanja survei besar Belanja semuanya besar gitu loh Tapi kok belum nyampe juga gitu loh Jadi panik ini sekarang Jadi panik ini Berarti ada yang salah strategi ini Entah mungkin selling point dari kandidat yang gak pas Atau entah strategi di lapangan juga gak pas Hari ini semua sudah dipasangkan Partai Perindo melalui para caleg yang terus menunjukkan kepeduliannya Terhadap masyarakat di berbagai daerah Seperti yang dilakukan fenomen Linda Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 6 yang kembali Menggelar bazar minyak goreng murah Di tengah tingginya harga kebutuhan pokok dan senam zumba bersama Puluhan warga desa Sukosewu kecamatan Gandusari Keobatan Blitar Antusias mengikuti sosialisasi pencoblosan caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 6 Vena Melinda Selain sosialisasi Vena Melinda juga menggelar bazar minyak goreng murah Dengan harga 5.000 rupiah Untuk kemasan 1 liter Bazar ini untuk membantu warga Mendapatkan minyak goreng dengan harga murah Di tengah tingginya harga kebutuhan pokok Saya yakin ini sekarang harga-harga pada naik enggak? Iya Minyak Berambang Apa lagi doang? Zumba Nah ini pasti banyak membantu masyarakat dari desa mana ini ibu? Sosial Kabupaten? Zumba Jadi senang banget sekaligus tadi kan sosialisasi gimana caranya oblos Sementara itu di desa ngaringan kecamatan Gandusari Vena Melinda mengajak para ibu-ibu dan remaja putri senam Zumba bersama Vena mengajak senam ibu-ibu sekaligus mensosialisasikan pentingnya politik yang bersih bagi Indonesia Selain itu Vena juga mensosialisasikan program Partai Perindo untuk mensejahterakan masyarakat Di antaranya bantuan gerobak untuk usaha, bedah rumah, serta modal usaha Dari Blitar, Jawa Timur Robby Ridwan, Ainyus melaporkan Pemirsa selama libur Natal dan Tahun Baru Korlantas Polri memperlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow jalan tol Jakarta Cikampek menuju tol Transjawa Ya Pemirsa untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas saat libur Natal dan Tahun Baru Korlantas Polri berlakukan sistem kontraflow mulai pukul 8 sampai 24 Dari kilometer 47 Karawang Barat sampai kilometer 87 Subang Namun Pemirsa pemberlakuan kontraflow ini bersifat situasional Petugas juga mengimbau pengguna jalan untuk berhati-hati dan waspada dalam berkendara Sementara itu Pemirsa Arsul Lintas menuju kawasan wisata puncak Cisarwa Bogor mengalami peningkatan volume kendaraan yang signifikan Peningkatan volume kendaraan ini membuat arus selalu lintas menuju kawasan wisata puncak Cisarwa Kabupaten Bogor Jawa Barat Macet panjang hingga lebih dari 3 kilometer Kemacetan mulai dari gerbang tol Ciawi dari arah Jakarta menuju puncak Kawasan wisata puncak merupakan destinasi favorit warga untuk mengisi waktu libur Guna mengurai kemacetan saat lantas protres Bogor melakukan rekayasa arus selalu lintas Yaitu berupa penerapan ganjil genap dan one way atau suatu arah secara situasional Pemirsa Okok mengetahui puncak arus selibur natal dan tahun baru Kami sudah terhubung dengan Wildan Hidayat di puncak Gadok Bogor Jawa Barat Selamat siang Wildan bagaimana suasana arus selalu lintas di sana siang hari ini? Ya selamat siang Arlita dan juga Pak serta pemirsa di rumah bahwa pada siang hari ini Arus selalu lintas menuju kawasan wisata puncak terlihat di belakang saya lama lancar Namun demikian beberapa saat sebelumnya memang terjadi kepadatan arus selalu lintas di wilayah sini di Gadok ini Sekitar 3 km yang berada di simpang Gadok ini menuju eksito Ciawi Dan terjadi kepadatan karena banyaknya pengunjung yang ingin menghabiskan liburan di akhir pekan ini Serta bertepatan dengan libur natal dan tahun baru Namun demikian guna mengurai kemacetan arus selalu lintas di wisata puncak ini Saat lantas Poles Bogor telah memperlakukan rekayasa arus selalu lintas berupa ganjil genap Dan juga sistem satu arah atau one way dari arah Jakarta menuju wisata puncak Atau one way di sana ini kira-kira pukul berapa saja menurut pantauan Anda One way ini diberlakukan di daerah kawasan puncak? Untuk one way diberlakukan pada tadi pagi sekitar pukul 7.30 Diberlakukan satu arah dari arah Jakarta menuju puncak Dan prediksi kami bahwa seperti hari sebelumnya atau hari Jumat kemarin Arus selalu lintas yang menuju ke arah Jakarta itu terjadi kepadatan pada sore hari Dan perkiraan bahwa pada sore hari nanti akan diberlakukan one way dari arah puncak menuju Jakarta Baik Wildan terima kasih banyak atas laporan berarti di prediksi ini nanti sore ya puncak arus liburan natal akan terjadi di puncak Ya para pengendara juga harus bersiap-siap pastinya untuk kalau ke arah puncak siap-siap kena ganjil genap dan juga sistem satu arah diberlakukan di sana Dan pemirsa kita ke informasi berikutnya libur panjang hari raya natal hingga libur tahun baru Jalan menuju kawasan Lembang mulai dipadati wisatawan dari berbagai daerah Ya pemirsa kepadatan terjadi di Jalan Setiabudi Bandung hingga Lembang Bandung Barat Arus lalu lintas di jalur wisata Lembang Bandung Barat padat Rekayasa lalu lintas sudah dilakukan untuk mengurai kemacetan Kemacetan mulai terjadi di Jalan Dokter Setiabudi Macetnya kendaraan menuju tempat wisata di kawasan ini meningkat selain karena libur panjang anak sekolah dan libur natal Serta libur tahun baru juga diakibatkan karena adanya penyempitan jalan Untuk mengurai kemacetan saat lantas Polres Cimahi bekerjasama dengan pengelola wisata Menyarankan agar wisatawan tidak memaksakan diri Selain itu juga bagi wisatawan yang menyeberang diharuskan menggunakan jembatan penyeberangan Tempat markir dari Asia Afrika dapat kita lihat Kita bekerjasama dengan manajemen dari Asia Afrika untuk menutup sementara pintu masuk Kami alungkan ke kantong-kantong yang disediakan oleh desa dan masyarakat di beberapa titik Alhamdulillah sehingga tidak ada parkir-parkir di bawah jalan Kemudian dari perpindahan dari pengunjung dari Great Asia ke Van Hose Kita sarankan melalui jembatan penyeberang Jumlah wisatawan terus bertambah dari berbagai daerah untuk berwisata di kawasan Lembang, Bandung Diimbau wisatawan menggunakan jalur alternatif agar tidak terjebak kemacetan Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat Yuwono Ainyus melaporkan Dan memirsa untuk mengetahui karyasa lintas pada puncak arus libur natal dan tahun baru 2024 Kita telah terhubung dengan Kakor Lantas Polri Ada Bapak Irjen Paul Aan Suhanan Halo selamat siang Pak Irjen Aan Siang Pak Ram Pak Aan ini bagaimana rekayasa lintas yang diterapkan pada puncak arus libur natal dan tahun baru Pak Untuk kali ini Kali ini kita fokus ya untuk hari ini hari ketiga operasi lilin Kita fokus ke jalur-jalur wisata Karena masyarakat ini sudah mulai memanfaatkan libur natal ini untuk berwisata Ada beberapa rekayasa lintas yang sudah diberlakukan Ke arah puncak kita sudah berlakukan untuk one way Dari tadi jam 8 sudah kita berlakukan Sampai saat ini masih berlangsung Kemudian arah lembang juga sudah diberlakukan untuk one way ke atas ya Ke arah lembang ini juga masih berlangsung ya Kemudian untuk jalur mudik Ini juga kita tadi pagi sempat melakukan reka salur lintas Berupa kontraplow di kilometer 55 Pada jam 8.20 Kemudian naik lagi ke kilometer 47 Karena situasi arus ada peningkatan Namun saat ini sudah kita normalkan ke Bali Untuk arus lau lintas yang ada di tol Di Semarang juga demikian Kita sudah melakukan beberapa reka salur lintas Dari Semarang-Rak Solo Ini memang ada kepadatan arus lau lintas Ini dari teman-teman Di lantas Polda Jateng Sudah menyiapkan reka salur lintas Sampai kepada one way nanti Dari mulai Semarang ABC sampai dengan Bawen Ini sudah dipersiapkan Kemarin sempat kita berlakukan Pada hari tanggal 23 Hari ini juga kita siapkan Apabila arus lau lintas Ada peningkatan Di beberapa daerah juga demikian Ini laporan tadi pagi Memang sudah ada peningkatan Dari masyarakat yang membuat pergian Ke tempat wisata Anyer ini sudah ada peningkatan Di Sumatera Menado juga demikian Jadi kita sudah siapkan Beberapa reka salur lintas Untuk menyambut masyarakat Yang akan berwisata ini Pak An, perhatikan sejumlah destinasi Ataupun wilayah yang menjadi favorit Di antara tadi Bapak sebutkan Ada Puncak Bogor, Bandung, Semarang, Lembang Dan juga Anyer Lantas untuk data sementara Pak An, sudah berapa banyak kendaraan Yang tercatat untuk meninggalkan Jakarta Dan juga yang mengarah ke destinasi wisata ini Kemarin kita lihat per jamnya rata-rata 5.000 ya 5.000 selama 24 jam Nanti datanya kita lihat kembali Mbak Artinya puncak arus yang keluar dari Jakarta ini Sudah melewati puncak arus Artinya kalau kita bandingkan dengan tahun lalu Kemarin puncak arusnya di angka 6.300 ya per jamnya Kemudian untuk destinasi wisata Jogja juga kemarin laporan dari traffic counting yang kita punya Ini sudah ada 60.000 kendaraan yang masuk Jogja Tempat-tempat lain juga demikian Ini artinya alat untuk teman-teman yang ada di Polda Untuk membuat teka saluintas di kota terutama Dan destinasi wisata Jadi sudah cukup banyak Mbak yang keluar dari Jakarta Namun untuk ke arah Sumatera Ini ada kecederungan normal Artinya dikali bandingkan dengan tahun lalu Ini angkanya agak menurun Untuk arah Sumatera Merak Baik Terima kasih banyak Pak Ansuhanan Semoga kita juga berharap tidak terjadi sesuatu di jalan Semua baik-baik saja Terima kasih banyak Pak Ansuhanan Kami bisa kita ke informasi selanjutnya Libur Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan sebagai masyarakat untuk berkunjung ke tempat wisata Di kota Yogyakarta Malioboro Pemirsa misalnya ini masih menjadi magnet Untuk dikunjungi setiap momen liburan tiba Lantas seperti apa Suasana libur di Malioboro Berikut informasinya Musim libur jelang Natal dan Tahun Baru Di kota Yogyakarta ini Mulai dipadati oleh para wisatawan yang datang Ini tidak hanya dari dalam kota saja Melainkan dari luar kota Yogyakarta Nah termasuk ditempat saya melaporkan Ini adalah pedestrian Malioboro Yang kalau dilihat dari arus lalu lintas di belakang saya ini Nampak volume kendaraan meningkat Dan tentunya jumlah kunjungan wisatawan pun juga meningkat Menurut data yang kami himpun begitu Dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Ditargetkan di akhir tahun nanti Sebanyak 9 juta wisatawan yang akan tiba Atau berwisata ke daerah istimewa Yogyakarta Dan kalau kita lihat begitu ya Memang destinasi wisata yang paling favorit adalah Malioboro Yang mana ini masih menjadi magnet bagi wisatawan ketika berkunjung ke kota Yogyakarta Namun disini ini memang dihimbau kepada masyarakat untuk tidak merokok di sembarang tempat Begitu jika lo nanti ketahuan akan ada denda yang diberikan kepada pengunjung ataupun wisatawan Ataupun warga setempat begitu dengan tindak pidana ringan selama kurang lebih satu bulan atau denda 7,5 juta rupiah Nah untuk mengetahui begitu ya serunya Jalan-jalan ke Malioboro saya akan ajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan salah satu narasumber yang sudah hadir disini Halo Mbak Dengan siapa ini? Saya Kenza Kenza Mbak Kenza ini dari mana? Dari Bali Denpasar Dari Bali Denpasar begitu ya Berlibur ke kota Yogyakarta gitu Kenapa milih Malioboro? Soalnya disini tuh suasananya benar-benar ngangenin kan tradisional banget Terus kayak emang pusat kotanya aja disini gitu Jadi kita kayak pengen kesini apalagi foto disini Yang paling suka nih spot favoritnya dimana? Kalau aku sih pasti kesini setiap ke Jogja Terus biasanya kita kadang nge-mall gitu Nah selain ke Malioboro udah kemana aja nih selama liburan di Jogja? Kalau aku kemarin udah ke Kopi Kloto Terus udah ke Sate Ratu sama Tempo Gelato Nah di masa libur Natal dan Tahun Baru ini kan cukup padat ya kota Yogyakarta Menurut Mbak sendiri nyaman gak sih berkunjung di saat ramai musim libur seperti ini? Kalau aku sih nyaman-nyaman aja ya Mbak Karena kan gak sepadat itu dan masih bisa beraktifitas lah Masih oke lah kalau aku Oke baik, terima kasih Mbak atas waktunya Selamat berlibur ya Menikmati waktu liburannya bersama keluarga Nah itu tadi Pemirsa perbincangan saya bersama salah satu pengunjung Yang datang dari Denpasar Bali Begitu memilih kota Yogyakarta menjadi destinasi Untuk menghabiskan waktu libur mereka bersama keluarga Dan selain itu juga Pemirsa dapat saya informasikan bahwa saat ini Di kawasan Malioboro selain juga disiagakan begitu Tim keamanan dari tim Polresta maupun Satpol PP dan juga Linmas Juga diberlakukan atau diberdirikan posko untuk informasi bagi para wisatawan Ada dua titik begitu posko Tourist Information Service Yang didirikan di sepanjang jalan Malioboro ini Tentunya untuk bisa memberikan kenyamanan bagi para wisatawan Namun sebelumnya saya akan tutup dengan pantun Pemirsa Ke Malioboro sekedar jalan-jalan sambil kulineran Jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan Agar wisata tetap aman dan nyaman Dari Yogyakarta Anissa Rizky Afadoli Kusinerto AINews melaporkan Ya Pemirsa pagi tadi Tungku Smelter PT ITTS Di Kebupatnya Morowali, Sulawesi Tengah ini meledak Dan dilaporkan memakan korban jiwa Tungku yang meledak berada di kawasan PT Indonesia Morowali, Indonesia Park Ledakan Tungku Smelter dilaporkan menyebabkan puluhan orang menjadi korban Korban adalah para pekerja di wilayah ini Dan seluruh korban dibawa ke rumah sakit Menurut informasi dari saksi, ledakan terjadi saat pekerja Sedang memasang pelat pada bagian Tungku dan merembet hingga tabung oksigen yang ada di dekat sumber ledakan Hingga kini Polres Morowali tengah menyelidiki penyebab ledakan dan menghitung jumlah korban Ya Pemirsa datang diimpun dari media lokal Saat ini korban tewas tercatat sebanyak 12 orang Selain itu juga terdapat korban dalam kondisi kritis, luka berat, dan luka ringan Seluruh korban tewas dan luka di bawah kedua klinik yang tak jauh dari sekitar lokal seledakan Korban diperkirakan mengalami luka berat 70% Hingga kini pihak berwajib masih menghitung jumlah korban akibat ledakan Ya Pemirsa kita beralih ke informasi liburan Pemirsa Libur Natal dan Tahun Baru Serta berbarangan dengan libur sekolah Ribur pengunjung dari berbagai daerah Mulai memadati kawasan wisata air di wilayah Bogor, Jawa Barat Beragam permainan air seru menjadi wahana favorit para pengunjung Kawasan wisata air The Jungle Bogor Menjadi salah satu objek wisata favorit Yang banyak dikunjungi warga yang datang dari berbagai daerah Di hari libur Natal dan Tahun Baru Ribuan pengunjung memadati wisata yang terkenal dengan wahana airnya Permainan ombak laut buatan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung Karena sebagian wahana favorit bagi keluarga Dengan menggunakan bantuan perahu atau ban Para pengunjung bisa menikmati deburan ombak buatan ini Serasa berlayar di lautan Selain ombak, pengunjung juga menikmati permainan kolam air dan air tumpah buatan tersebut Liburan sama keluarga Liburan apa nih? Liburan Semesteran aja Karena lebih nyaman Banyak pilihannya Para pengunjung mengaku senang bisa menikmati libur Nataru Yang bertepatan dengan libur sekolah ini bersama keluarganya Di liburan sekolah kemudian libur Nataru ini Ternyata memang dari sejak pagi Wahana kami sudah mulai dipadati oleh pengunjung Dan sudah mulai melonjak ya tingkat kunjungannya Dibanding hari-hari sebelumnya Nah pemirsa itu sebagai referensi untuk berlibur kita nanti ya Ya Dan pemirsa usai sudah informasi ini Pemirsa juga sebagai penutup jumpa kita pada hari ini Dan saksikan terus video-video eksklusif dari Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa